Ada apa lagi mas Anies, apalagi saya mau dong karena kita di Pekanbaru, saya mau kasih satu rahasia lagi dong yang orang lain belum banyak tau tentang diri anda mas. Nana, selain saya, saya malah justru pengen tau, kita ingin tau gak tentang Nana? Enggak. Ingin tau gak Nana? Ya, biasanya dia terus yang tanya bukan? Gimana kalau sekarang kita balik, kita yang tanya ke Nana? Saya tanya ya. Nana ya sekarang ya? Tergantung pertanyaannya, tergantung pertanyaannya. Sebentar, setuju gak kita tanya Nana? Kok gak kompak sih ini? Udah, vote-nya langsung udah dapat. Nah, sekarang gini. Nana ini gini nah kira-kiranya. Galak. Enggak. Tajam. Masa galak sih? Tak membiarkan tamunya melewat begitu saja, itu persepsinya. Tapi Nana galak gak sih sebetulnya? Enggak. Persepsi galak itu mungkin kalau ke politisi Mas Anies. Karena saya merasa politisi kita itu adalah orang-orang yang terbiasa menyembunyikan kejelasan. Atau, atau terkadang melebih-lebihkan maksud kepentingannya. Jadi kalau ada yang disembunyikan justru terlihat jelas dan kalau ada maksudnya justru dilebih-lebihkan. Itu tipikal politisi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia politisi selalu seperti itu. Jadi tugas wartawan, kalau ada politis yang bisa didapatkan manfaat dari ceritanya. Yang nyebelin banyak, rata-rata yang ngeles-ngeles, yang kalau ditanya apa menjawabnya apa. Tapi itu justru semakin seru. Semakin dia ngeles, semakin saya nafsu untuk ngejar Mas Anies. Jadi saya ambil alih lagi. Sebentar, sebentar, belum selesai. Ini kok jadi kebanyakan sayanya.